Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Di video kali ini kita bakal lanjutkan lagi Tantangan Surival 100 hari sekarang, part yang terakhir Oh my god guys, kalian masih inget gak di akhir-akhir video Ini adalah hari yang sangat-sangat menyeramkan begitu ya Dimana semua jebakan redstone bakal muncul untuk menyerang kita Kalau begitu aku bakal mati redstone-nya, mampus kalau begitu ya Wow no guys, apa lagi guys? Bentar, bentar, bentar Kemarin kalau gak salah Teguh Sugianto udah respon kan Di dekat kasur yang itu ya Alright guys, kita hancurin biar aman Hey bang, sabar bang Ya ampun, muncul dimanapun begitu ya Oi guys, sebelum kita mulai video kali ini Ada banyak yang subscribe buat yang belum subscribe Dan jangan lupa kasih like-nya Bisa gak Teguh Sugianto sampai di hari yang ke-100 Apalagi ini bang Bang, 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 aku gak mau mati bang Wah pare guys ya Dari utara, selatan, timur, barat, daya Semuanya mengincar Teguh Sugianto Sabar guys Aku mungkin bakal kembali ke bagian arah kasur Karena ini juga udah mulai malam Kayaknya aku bakal langsung tidur begitu ya guys ya Hari yang ke-67 Tapi proyektil adalah satu-satunya senjatamu Inikah? Cuman bow doang berarti guys Yang lain gak bisa kepake ya Coba aku pake Coba kita bakal hajar si spider Harusnya gak ngefek kan Harusnya begitu ya guys ya Ayo Gak bisa cuy Eh tapi lumayan ini arrow-nya Ini arrow-nya ada slowness Ada harming loh guys Ini sun of damage Ada arrow of decay Ya ampun itu sakit banget Efeknya witter begitu ya kan Sabar guys Teguh Sugianto bakal makan Kemarin kita udah mengunjungi tiga desa ya Kita mau nyeberangin lautan aja kah Barangkali diseberang sana Bakal ada pulau yang baru Bakal ada village yang baru Kita bakal jadi maling hebel again Alright Disini diamondku masih ada tujuh ya guys ya Yang gak penting kita bakal buang-buang dulu Rapiin dulu inventory Ini cuma satu doang guys Gak usah lah ya Kita bakal buang aja Mungkin yang ini kita bakal simpen Hari yang ke-68 Tapi sekarang kiamat zombie guys Palingan Teguh Sugianto lagi pengen berada di dalam air Karena kalian tau kenapa Kita bisa mendapatkan achievement guys Kita bisa mendapatkan emote yang baru Dan itu emotenya lucu banget begitu ya Wah gak bisa guys Sangat berbahaya disini Sabar ya guys ya Teguh Sugianto bakal langsung Kayaknya bakal pergi Kalau di air sih kayaknya aman begitu ya kan Mereka gak berani kan Sekarang hari yang ke-68 ya guys ya Hey wait a minute Hai Kita bertemu dengan seorang merchant Coba kita bakal bertransaksi Waduh Coba kita lihat ya Jualan apa kamu pak Kasih Teguh Sugianto yang bagus pak Let's go Gak ada yang penting guys Semuanya jelek Kita bakal lanjutkan petualangan kita Semisal kalau kita berada di darat Apakah zombie nya juga bisa tahan terhadap cahaya matahari Harusnya enggak kan Gak tau juga ya guys ya Jangan-jangan disini zombie nya udah zombie mutan Oh my god guys Parah sih mereka pake topi Curang kali bang Berarti disini laut adalah penyelamat kita begitu ya Laut adalah tempat yang paling aman Kita bakal pergi ke bagian sana guys Itu di depan kayaknya ada desert temple lagi Dan juga mungkin bakal ada village Hari yang ke-69 Tapi semua monster bisa nge-heal dirinya sendiri Wah gawat ini guys Semisal kalau Teguh Sugianto ngelawan si ender dragon Kayaknya kita gak bakal mungkin bisa menang begitu ya Dia nge-heal terus guys Meskipun si end crystal udah kita hancurkan Alright udah siang hari Harinya juga udah berganti Kiamat zombie udah lewat Artinya kalau kita ngelut-ngelut yang berada di dalam desert temple Aman kan Semoga Teguh Sugianto bisa mendapatkan diamond ya guys ya Chess yang pertama Isinya sampah Bagus Yang kedua Isinya fire protection Lewat cuy Eh kok jelek-jelek ya Guys Kayaknya Teguh Sugianto pernah ambil deh Kayaknya cuman ini masih Masih segel kok Nih coba liat Bloknya juga masih baru Gak ada yang ke-replace Kok jelek amat teman-teman Yaudah skip-skip Balik ke atas Apalagi nih Hari yang ke-70 Tapi semua perlengkapan bakal ngebuat kamu jadi pelan Kalau begitu kita harus gak boleh pake armor guys Kita harus lepas dulu ya Wah gak bisa sih Bakal sangat berbahaya teman-teman Di depan tadi Teguh Sugianto ada Nah ada village Oh no guys Wow no guys Mampus kalau begitu ya Apa-apaan Kok malah muncul banyak hak disini Sabar guys Ya ampun kok kita jalannya pelan banget ya Alright lumayan lumayan Mungkin kita harus pake perahu cuy Nah Pake perahu jadi jauh lebih bagus Lumayan begitu ya Jadi pelan banget Perlengkapanku perasaan tidak terbuat dari batu Begitu ya kan Kalau terbuat dari batu Maklum kalau berat Begitu ya kan Nah Teguh Sugianto bakal respon dulu Di kasur terdekat Biar kalau mati Atau muncul hari yang jelek No 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 Buruan bang Buruan bang Itu ada drone Yang megang Megang Trisuladiwacilo Gawat guys Alright ada kuda Sabar 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 Saddle 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 Ya Teguh Sugianto gak punya saddle Semoga aja aku bisa menemukan saddle Di dalam chest Semoga aja ya Cuman itu kemungkinannya sangat-sangat langka guys Beda sama dulu Kalau dulu yang namanya saddle Masih gampang buat dicari Begitu ya Hari yang ke 71 Tapi semua mob secara acak Bakal ke teleport Eh sabar dong Tadi Teguh Sugianto ngeliat ada golem dong Hey golem Sebelah sini golem Sabar ya guys ya Jangan sampai dia hilang cuy Ini lumayan nih soalnya nih Ayo golem yuk Sebelah sini yuk Let's go Sebelum dirimu hilang Begitu ya kan Alright guys Lumayan ini Banyak hebel-hebel juga Yang udah nunggu kita Begitu ya kan Kasih Teguh Sugianto 3 atau kalau gak 5 Atau berapa lah ya Bang yang paling bagus Waktu di bedrock Itu bukan kapak bang Tapi pedang Masa sih guys Yang penting kalau di bedrock Kan bisa spam Setaku begitu guys Kita bakal cari pake senjata Yang damage paling gede Gitu ya kan Mungkin trident bagus Mungkin kapak juga bagus guys Kan damagenya paling gede Kan bisa di spam Gak ada attack-attack apa itu Attack time Begitu ya Alright Hebel kita 3 stack lebih setengah Mantap cuy Nemu desert temple lagi guys Lumayan ini Kemungkinan air diamond Sekitar 5% Kalau gak salah Begitu ya Tapi lelama Bakal jadi sangat-sangat Mengganggu Dia bakal ngeluarin Hih Diludahin ya Kayaknya guys Bentar guys Coba aku cek Dia bisa muncul kah Khawatirnya bisa muncul Bisa nge-spawn gitu ya kan Aman sih Gak muncul teman-teman Kabar ya Teguh Sugianto Bakal langsung coba masuk Semoga aja TNT nya masih ada Soalnya ini kok Kok kayak agak sedikit aneh gitu ya kan Gabung sama goa Gabung sama sungai Alright Ayo Kasih itu ke Sugianto diamond yuk Sabar Sabar Kepastiin lagi Yang namanya lelama Gak ngejar kita kan Aman ya guys ya Kita bakal turun Mari kita bakal lihat Apakah di dalam ada diamond Uh gelap banget guys Masih aman Semuanya belum ancur Guys Guys Teguh Sugianto gak sengaja guys Untungnya itu kagak nyala Begitu ya kan Kalau nyala Wih untungnya guys Untungnya kesempatan gitu ya kan Apa yang baru aja aku berbuat Aku gak sengaja malah ngelempar Malah ngebuang blok Itu kalau gak salah Dejava malah aktif gitu ya Kalau terbuat dari kayu Wih bahaya nih sumpah Untungnya gak terjadi sesuatu guys Coba kita lihat Diamond Akhirnya Aku dapat 8 Wow diamond lagi guys Mantap jiwa Sabar Sabar Ini buku power 1 Lumayan sih Kita bakal bawa ya Sedul guys Akhirnya guys Tanah mungkin kita bakal balikin Kemudian apa ya Golden boot Kayaknya juga Udah gak kepake Golden house armor Let's go Kita bakal kembali ke desa yang tadi Kita bakal mengendarai kuda guys Biar kita agak gampang lapar gitu ya kan Mantap Akhirnya Kita punya pengganti sukses Kati Kasih nama siapa nih ya Sabar ya guys ya Gila Tadi Teguh Seta panik banget gitu ya kan Apa yang harus aku berbuat coba Ya bisa sih pake tameng gitu ya kan Cuma khawatirnya Di dalam itu kayak jurang Dan cukup tinggi Dan tiba-tiba diriku langsung jatuh gitu ya Aku langsung mati cuy All right Keluar-keluar juga udah malem Nanti Teguh Seta bakal diturut disini dulu ya Hari yang ke-73 Tapi golem jadi jahat Ya emang dari dulu golem itu jahat Mana ada golem gak gak jahat coba Oh ini lelama yang tadi Hei lelama Sekarang kamu udah gak jahat kan Gak usil kan Cabar ya guys ya Aku bakal balik ke desa Semoga aja di desa gak gak ada golem Kalau ada golem mesti hati-hati gitu ya kan Bentar 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 Yang tadi golem atau snow golem ya guys ya Kok muncul snow golem banyak guys Wah ditembakin aku sama bola-bola cilok Itu disana juga ada desa teman-teman Tadi Teguh Sugianto salah jalan gitu ya kan Harusnya kita pergi ke area yang sana Karena disana itu kan savana Bakal banyak kuda All right Kucukur aja kalian ya Biar kalian botak gitu ya kan Gak punya pumpkin Tapi tetap aja dia jahat bang Harusnya kan dia baik gitu ya Dia kan melindungi kita Harusnya udah jadi kayak turet Tapi kan dia jahat guys All right Langsung Dari kuda Buruan bang Wah ampun bang Ampun bang Mampus kok ya 74 Tapi sekarang pandami Oh no Semua panda bakal ngenyerang desa ini guys Jahat gak dia? Dia jahat coy Bareng anak-anaknya pula juga Sabar ya guys ya Teguh Sugianto kan punya saddle Eh bang 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 sabar bang Oh my god guys Dia punya jurus witter juga dong Sabar ya guys ya Bentar 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 Hey kuda kuda Where are you kuda? Tadi kayaknya Teguh Sugianto ngeliat deh Itu dimana ya guys ya? Bayangkan Muncul di depan mata Hey wait a minute Di depan juga ada village guys Kita udah kesana belum ya? Aduh lupa aku teman-teman Ini so Aduh Muncul di depan mata gitu ya kan Sabar 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 Dia ngejar Teguh Sugianto dong Kayaknya tempat yang paling aman Untuk menghindar dari mereka semuanya Mendingan kita berada di air Setuju gak guys? Setuju kayaknya ya Sabar Mana perahu ku? Let's go Kita bakal pergi ke desa itu Kayaknya disana bakal ada yang namanya plane Tadi aku ngeliat ada dua deh Kayaknya ada kuda ya Kulewatin kutinggalkan begitu saja Yaudah guys gak apa-apa ya Barangkali kita bisa bertemu lagi Sampai di atas rumah gitu ya kan Ini village-nya jelek cuy Semua mob bakal jadi gila Kenokbek Hah? Really? Sabar guys Wah musti hati-hati nih Itu kenapa kok jadinya larinya Kenceng banget begitu ya kan Hati-hati guys Kita bisa dipantul kini nih Alright Cari kuda Eh bentar Semua mob Berarti kuda juga bisa ngenyepak kita dong Kita bakal ditendang guys Kita gak bisa ngejinakin dia Wah padahal di atas ada hebel Dan disini kayaknya ada yang namanya itu ya Semit ya Wah lumayan sih Barangkali isinya armor Atau mungkin senjata gitu ya kan Mau coba ngecek gak? Boleh sih ya guys ya Tapi sebelum itu kayaknya Teguh Sugianto bakal respawn disini Nah khawatir terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Seenggaknya kita matinya gak jauh-jauh amat gitu ya Alright Ayo kalian semuanya Mana guys Hebelnya kita sikat kah Maling Hebel is back Lagian gak ada yang punya kan Edesa udah jadi Edesa zombie kan Ayam Wow Wow ayam Hampir aku mati ayam Wih parah guys Untungnya ada kesukihan tau malah nyemplung ke air Wih bahaya 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 Kita bakal coba Oh ini blaze furnace ini Nah Kagak ada kes ini mah Alright Ini mah bukan blacksmith Sabar ya guys ya Kucoba liat dulu Blacksmith Blacksmith Kayaknya gak ada bang Blacksmith gak ada Jadi mendingan Teguh Sugianto bakal ambil itu kasur Kita bakal respon di kasur yang tersedia Jadi nanti kalau kita mati Seenggaknya kita bakal kembali ke desa ini begitu ya Desa zombie Di rumah yang ini aja guys Rumah yang sepi-sepi aja begitu ya kan Weh 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 Kaget tau guys Kaget sumpah ternyata ada yang punya begitu ya kan Hai Wah ini ada lagi nih Nah Apa ini guys Roti 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 dan juga sedel Ini mana coba ya Alright ini sepi Nah kita bakal tidur disini ya Hari yang ke 76 Tapi kamu adalah mob magnet Ya ampun guys Berarti semua mob bakal jadi magnet Bakal jadi nempel Bakal jadi ketarik Sama kita begitu ya kan Itu kenapa disana juga ada witch gitu ya kan Sabar 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 Panik ya guys Tadi Teguh Sugianto udah respon Harusnya aman Kita bakal menghindari mob yang jahat ya Bang itu bisa disembuhin bang Karena bang punya yang namanya golden apple Iya guys Tapi Teguh Sugianto gak punya position of weakness Ya bisa sih Teguh Sugianto ngebuat dengan menggunakan blast rod Tapi kan sayang cuy Buat apa juga begitu ya kan Sabar 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 Coba kita bakal cari Di padang rumput yang sangat-sangat luas Pastinya disini Bakal banyak kuda-kuda yang sudah menunggu kita Hari yang ke 77 Tapi semua mob Bakal hilang ya Di sepiring ya Di sepiring apanya Itu ada sekreton gaming Sabar guys Kok dia ngilang Keluar ngilang Oh my god Dia ngilang Tapi ada dong maksudnya dong Alright Kita coba lihat Invisibility maksudnya Nah ini dia nih kuda-kuda kita tercinta Bener kan Eh bukan malah moin dong Biasanya disini tuh ada kuda gitu ya kan Ya abun guys Bentar ya Kita harus hari kuda ini pokoknya Hari yang ke 78 Tapi magnet yang sangat-sangat aneh bisa muncul Dan Teguh Sugianto harus Hari yang ke 78 Tapi magnet aneh bakal muncul guys Oh no guys Look at this Teguh Sugianto tertarik oleh magnet alien Kita harus ngalahin dia dulu guys Wah bahaya banget ini begitu ya Semisal kalau dia ada di tengah-tengah lava gitu ya kan Jadi kita bakal ketarik dong Kita coba lihat Itu dia ya guys ya Nah kan Nah kan Ketarik Teguh Sugianto Bahkan aku gak bisa lihat kesana guys Harus kita matiin dia dulu Weh bang Magnetnya kok banyak bang Teguh Sugianto mau lari bang Aku tidak mau tertarik oleh magnet jelek Dimanapun dia bisa muncul ya guys ya Semua mob Malasius magnet Magnet jahat cuy Sabar sabar Tadi Teguh Sugianto pengen pergi ke sebelah mana Oh disana ada yang itu guys Apa Outpost Villager Outpost Hari yang ke 79 Tapi cumi-cumi bakal menyerang Cumi-cumi Cumi-cumi darat guys Bukan buaya darat guys Ada cumi-cumi darat Coba lihat Cumi-cumi alien sekarang Wah makin lama makin aneh Makin mematikan coy Semuanya anji kali semuanya ya Yang bakal nyalakan Teguh Sugianto ya Kita mah udah jadi kayak target gitu ya Kan udah jadi kayak buron guys Semuanya bakal nyerang kita Barang siapa yang berhasil Mengalahkan Atau No 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 Bakal mendapatkan hadiah Karena aku adalah dewa cilok Aku yang paling terkenal di muka bumi Hai golem I need your help golem Come on Ada cumi-cumi busuk Apa deh guys ya Cari kuda ternyata susah juga Begitu ya kan Moen-moen yang banyak giliran dicari Gak ada ini kuda Hari yang ke-80 Tapi kamu harus tinggal di dalam cahaya Kalau enggak mungkin bakal kena kebutaan Kena blind Kena semuanya pokoknya ya Jadi nanti kalau malam kita bakal pake tors guys Nah itu kuda tercinta Hai kuda idaman Aku bakal kasih nama kamu Pegasus Waduh Kamu cuma disini sendok sendiri seorang ya Yaudah Berarti kamu emang jodoh Let's go Di awal kuda kita tidak bernyawa Hanya bertulang dan raga begitu ya Tapi kali ini kuda kita Penuh dengan jiwa Penuh dengan badan yang sangat sempurna Kokoh perkasa Mantap Kasih armor Dan juga kasih sedel Let's go Pegasus Kita bakal pergi menuju Ke 100 hari Begitu ya kan Aman gak guys Kayaknya udah aman ya Udah tidur Udah aku kasih beberapa cahaya Soglin menyerang Soglin menyerang Mana guys Soglin guys Ayo Buruan Pegasus Kita bakal tinggalkan kota ini Ini udah belum ya Tadi depan aku ngeliat ada Desert Temple lagi guys Tapi hari ini cukup jelek Soglin bakal nyerang kita coy Soglin itu yang gede kan Alright guys Sabar Desa yang tadi hanya kulewatin begitu aja Kita mau masuk gak nih Masuklah harusnya Cuman aku khawatir Soglin tiba-tiba muncul gitu ya kan Ada villager outpost disana Kan panik cuy Yaudah lah ya Mungkin aku bakal respon dulu Nah Khawatir terjadi sesuatu Alright Aman kan Gak muncul kan dia di dalam Gak muncul lah ya guys ya Hati-hati bang Hati-hati bang Jangan sampai blunder bang Alright Sabar guys Kasih lampu dulu Biar gak terlalu gelap Karena ini bedrock gak punya gamma Coba kita cek Iron lumayan Mas Mas Apa ini Subness Subness Boleh lah ya Oh ini power 1 kita mungkin bakal balikin Udah gak berguna guys Mas Mas Diamond bang Aqua Infinity Blaze Protection Gak seberapa berguna Udah gak dapetin guys Kita bakal lanjutkan ke atas Ayo Pegasus Lanjut lagi Sekarang kita mau pergi ke bagian mana Kesana gak Kayaknya belum ya desa itu ya Kayaknya guys Hari yang ke 82 Tapi hanya potion yang bisa ngeheal kamu Jadi kalau kita makan Tetep gak bisa ya guys ya Harus pake potion Hati-hati nih guys Sebisa mungkin kita gak boleh kena damage Ayo Pegasus yuk Bisa kan Bisa dong Gak perlu pake elite dong Bang yang namanya Scleton Horse Bisa renang bang Karena dia gak punya paru-paru bang Katanya kalian ada komentar gitu kemarin Ayo gimana sih Pegasus ini Gak mau apa dia cuy Harus ditarik ya guys Ya mau gak mau ya Lebih cepat Lebih efektif Gak buang-buang waktu Hari yang ke 83 Tapi crater akan selalu muncul Bentar guys Ini ada Hebel Harus kita ambil dulu begitu ya kan Crater itu yang mana guys Makhluk apa crater guys Sabar 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 Kok aku jadi agak sedikit tarno gitu ya kan Alright Ayo Pegasus Come on Kita lanjutkan lagi Crater yang mana ya guys ya Oh crater itu Creeper Iya gak sih guys Bener sih kayaknya begitu ya Ayo Pegasus Let's go Jangan lama-lama Oh ini guys ya Ini masuk crater guys Muncul lubang sedalam Oh my god men Oh my god men Gila bos Lubangnya Wih sampai bedrock Hati-hati Hati-hati Sabar 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 Kita bakal tetap berjalan aja ya Karena kalau kita diem Bakal jadi bahaya banget guys Gak apa-apa Muter-muter Meta muter-muter Gak jelas Yang penting nunggu sampai besok pagi Sampai hari yang aman Dari kemarin Harinya kok makin lama Makin jelek gitu ya Gak ada hari yang baik apa Gak kayak di awal-awal gitu ya Masih baik-baik Masih bagus-bagus Penuh dengan rezeki Kali ini udah siap-siap Bener-bener Udah ngebunuh Teguh Siento Begitu ya Hari yang ke-84 Tapi mau bisa nembak fireball Wah Wetan sih Wetan sih ini Sabar guys Sabar guys Aku bakal coba kabur Bang ngapain ini bang Muter-muter bang Ya aku panik guys Aku harus pergi kemana Karena disana itu ada hutan Hutan itu gak enak banget Buat naik kuda Begitu ya kan Masa aku harus balik lagi Yaudah lah ya Atau kita bakal lewatin Lautan ini Sepertinya ide yang bagus Kita bakal pergi ke bagian sana guys Setuju gak Disana kayaknya ada igloo ya Kayaknya sih Yaudah guys ya Aku bakal naik kapal Tapi ini si Pegasus Kita bakal tarik dengan menggunakan lead Bisa kan harusnya kan Alright Ayo Pegasus Let's go Pergi aja bang Ayo Bisa kan Bisa kan Soalnya saya ingatku Udah itu gak bisa Diangkut sama kapal ya guys ya Nah udah guys Aman guys Hari yang ke-85 Badnot the beast Oh no Semua tawon bakal ngejar Teguh Sugianto dong Sabar guys Ada tiga tawon di atas Kita bakal kalahkan mereka semuanya Harusnya bukan sesuatu yang susah kan Alright aman Aman cuy Kita bakal makan dulu Tawonnya bisa muncul dimanapun yang mereka inginkan Ayo Pegasus Ayo buruan Kamu jangan diem disana Malah kamu berendem gitu ya kan Nah Alright Let's go Padahal Teguh Sugianto lagi ingin mampir Kesini guys Cuman tawonnya kok agak sedikit ngeri begitu ya kan Ya ampun Kamu kena damage ya Coba aku kasih makan golden apple Nice Coba kita cek Yes You are full again Tawon guys Tawon guys Kawanan tawon menyerang Teguh Sugianto Look at that boy Sabar ya guys ya Waduh guys Waduh guys ini tempatnya jelek banget Kita harus ngelewatin sungai-sungai kecil Dimana sih Pegasus gak punya sayap begitu ya kan Gak punya sayap Kita bakal kendok di dalam gua kan Sebenernya bukan ide yang baik gitu ya Sabar cuy Nah Muter dulu Kita tinggal sih Pegasus Biar gak diserang sama tawon-tawon gaming Nice Coba kita cek Waduh jelek guys Hanya beberapa perangkapan kapak begitu ya Gampang rusak itu meskipun dimensinya GG Kita bakal pergi kesana harusnya guys Sabar ya Wuh tawonnya banyak banget sih Mau kita kalahin semua apa Kok ngeri-ngeri gaming begitu ya kan Guys ngeri guys Kau hati aku mati guys Kayaknya kalo aku lari kalah cepet sama dia Oh disana kayak ada village Aku ngeliat ada tower gitu ya kan Tapi kalo aku lari pake sama Pegasus Gak bisa ngejar kalian kan Weh apalagi nih Hari ke-86 Tapi terakhir Really Tawonnya juga masih ada guys Masih marah sama Teguh Sugianto Hah Dosa apa diriku sama kalian Hati-hati guys Tadi kalian bisa liat sendiri Ada mob yang sangat-sangat aneh begitu ya kan Megang TNT cuy Ayo Pegasus Ya ampun Pegasus Kamu ini bener-bener gitu ya kan Malah kamu pergi ke arah seberang dong Apalagi nih kaget aku sumpah Kukira kamu Yeater gitu ya kan Yeater ini siapa lagi guys Itu dia si Yeater Hati-hati ada Yeater bang Ini mah bukan Hater lagi gitu ya Ayo buruan Pegasus Let's go Alright guys Aku sudah ada di plane Harusnya lumayan maybe Dan ini bukan padang rumput yang sangat luas Padang rumput yang sangat-sangat sempit Kita harus pergi kemana ini ntar lagi Yang ke-88 Tapi kalau kamu jatuh Bakal fatal cuy Kayaknya instant death ya Langsung mati guys Jadi apapun yang terjadi kita gak boleh jatuh Meskipun jaraknya gak terlalu tinggi Gak boleh jatuh Yang boleh jatuh cinta guys Hari yang ke-89 Tapi mob adalah racun Wait 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 What do you mean Pegasus Ya ampun guys Lagi-lagi begitu ya Kita selalu dikasih ujian guys Dimana pertemanan atau hubungan kita Selalu diuji Coba lihat Habis makan apa kamu ha Ih Cilok beracun Hei Banyak temanmu nih Pegasus Hubungan kita selalu diuji begitu ya Dengan kejadian-kejadian Yang sangat tidak menyenangkan Tapi tenang Teguh Suki Anto tetap Akan melindungimu Teguh Suki Anto tetap Akan bersamamu Sampai di akhir episode Alright Gak Gak turun kita Aku bak Wait Apa lagi wait Ya ampun guys Padahal gak kena Tapi kita cuma di Kena sliver gitu doang ya kan Langsung kena racun dong Ke 90 guys Tapi blok akan menghancurkanmu Hah What do you mean Blok akan menghancurkan kita Oh no guys Hujan gak Hujan ya Itu apa itu guys Dari belakang guys Bentar cuy Bentar cuy Ada blok hidup guys Ada blok hidup Bloknya semua disini Jadi animal blok Tuh 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 Hidup guys Wait 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 Wah bahaya ini guys Berarti kita tetap harus bergerak ya Oh no I hate you Dart I hate you Diamond blok Kayaknya kita bakal pergi ke arah gunung gak Jangan guys Bloknya mungkin bakal jadi blok batu No No Come on Pegasus Come on Come on Wait Guys Kita malah balik lagi Kalian masih inget gak Nether portal yang ini Nah kan ini misteri apa lagi nih Kok kita malah balik-balik begitu ya kan Kita dibuter-puter guys Oh no Jebakannya woy Ayo Pegasus You can do that Pegasus Pegasus No No Pegasus No 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 Let's go guys Let's go Wait Wait Panik Panik-panik Mode on topiku Hancur juga Begitu ya kan Sabar cuy Kudaku mati Woy Kudaku mati woy Wih bahaya guys Kayaknya yang paling aman adalah kita berada di laut ya Karena blok air gak mungkin bisa jadi hidup juga kan Ya gak Ya gak Ya gak Bener sih kayaknya guys Bentar ya guys ya Aku bakal langsung pergi ke laut Hari yang ke-91 Tapi semua mob adalah boss Boss apanya Mau jadi ender dragon Ikan-ikan juga boss berarti ya Bagus Bisa terbang Bisa ngkeluarin jikong Ender bread dragon Wah 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 Ini doping juga nih guys Pokoknya semua mob ya Makin lama Makin dibenci Teguh Sugianto Sama dunia Minecraft Pokoknya kabur Kabur terus Bikin topi diamond Dan juga bikin sarung diamond Cukup gak Harusnya sih cukup guys Ya tinggal 5 dong Mau bikin sepatu gak Yaudah bikin sepatu gak apa-apa Sisa 1 diamond Nice Seenggaknya ada diamond-diamondnya ya Guys Guys Langitnya jatuh guys What is that man Wah ini bener-bener buahnya banget ya guys ya Sabar cuy Sabar cuy Ambil peraunya bang Buruan bang Wow no guys Meteor cuy Langitnya runtuh bang 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 Langitnya runtuh bang Gak bisa guys Mendingan kita di air begitu ya kan Apalagi nih Makin lama makin kiamat ini pokoknya Semoga aja Teguh Sugianto bisa selamat ya Sampai di hari yang ke 100 Hari yang ke 93 Tapi subscribe tuh siapa ini Youtuber luar Indo guys Wih gawat cuy Gak mau aku Subscribe channel Teguh Sugianto Mendingan begitu ya kan Apain juga dia jahat Kalau aku mah diwa cilok yang baik hati Selalu bagi-bagi rezeki Udah punya teman baru Si Pegasus Malah mati guys Bentar ya temen-temen ya Kayaknya aku bakal pergi ke arah hutan Karena kemarin waktu kita bawa si Pegasus Kita gak sempet Pergi menuju arah hutan Nah Kita bakal ngebuka area yang baru Kita bakal bersembunyi di dalam hutan Maka si yang tadi Youtuber siapa yang jahat itu Tidak bakal menemukan kita Hari yang ke 94 Tapi ketika kamu makan Akan memunculkan monster Oke guys Teguh Sugianto gak bakal lari Biar kita gak gampang lapar Gak gampang makan begitu ya Hei ada Pegasus lagi guys Ya sekali Teguh Sugianto gak bawa sedel dong Ini kuda juga kenapa Begitu ya kan Harus pake sedel guys Sedelnya itu ada di desa-desa yang tadi Wah Teguh Sugianto berarti harus balik Kita dari tadi mutar-muter Mutar-muter gajilah guys Kayaknya Teguh Sugianto bakal lurus Kesan aja begitu ya Hari yang ke 95 Tapi monster kalau sekali nembak Hanya satu kali doang guys Bentar cuy Bentar cuy Kasurku mana ini guys Lima hari lagi kita bisa What is dead man Wow no What is so clean Hari yang ke 96 Wither akan selalu datang Really guys Kok makin lama makin kiamat Begitu ya kan Yang tadi semua mob Kalau nyerah ke Teguh Sugianto One hit one kill gitu ya Wah aku gak sempet ngambil hebil sih ini guys Teguh Sugianto bakal langsung cari kasur Secepat mungkin bang Ayo bang kasur bang Mana guys Katanya wither bakal muncul guys Waduh guys Withernya udah muncul guys Kabur 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 Oh no Dia di belakang dong Di depan What is that man Sabar ya guys ya Teguh Sugianto bakal makan Ayo buruan 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 Aku gak tau guys Dia lagi sibuk disana Yang ku khawatir kan Kasur yang disana itu Hancur begitu ya Dan aku gak bisa tidur Wih Kok langsung pagi Wih Apa yang terjadi Hari ke 96 Really Kok jadi pagi lagi guys Wih Kacau ini dunia Hari yang ke 97 Tapi lompat akan menyebabkan ledakan Jadi kita gak boleh lompat Apapun yang terjadi ya guys ya Hari yang ke 98 Tapi kamu cuman punya satu nyawa Kan Emang udah niat kok ini begitu ya kan Emang udah niat guys Kita gak boleh menang guys Kayak Teguh Sugianto bakal ke laut aja ya Lebih aman kan kalo ke laut kan Gak ada skleton Gak ada creeper Kita bakal tetap bergerak Tapi kita tetap berada di tengah-tengah laut Jangan deket-deket sama yang namanya kayak Neruntuhan-neruntuhan Biasanya disana ada sih Grounded pegang trident Tapi kita aman sih ini Enaknya kalo bedrock Kita sambil megang tameng Itu aktif ya guys ya Jadi kalo ada yang proyektal Itu gak bakal bisa nembus kita Aman guys Atau kita bakal makan ini kah Makan bang Hah lumayan guys Aku punya tiga hati sekarang Hari yang ke 99 Tapi mob adalah double trouble Apalagi nih guys Emang disini Teguh Sugianto Hidupnya harus sebatang kara gitu ya kan Gak boleh punya temen Gak boleh punya Pegasus Sekleti Semuanya bakal jahat sama kita guys Semua mob Bakal jadi double trouble Mungkin bakal ngeledak Atau mungkin bakal jahat Ngebuat kita keracunan Ngebuat kita kena witer Mungkin begitu ya guys ya Emang Teguh Sugianto ini cocok banget tinggal di dalam air Kan kita dewa cilok Dewa aksosol gitu ya kan Aksosol suka banget di air guys Senjata utama kita adalah Trident Bener gak sih guys Lautan kali ini bener-bener jadi penyelamat gitu ya Hari yang ke 100 Tapi kamu harus tetap bergerak You gotta keep moving Kita gak boleh diem guys Alright Ini adalah hari yang terakhir Kita harus tetap bergerak Kalo kita diem mungkin kena damage sih Gak langsung mati kan Keep moving or die eventnya Langsung mati berarti guys Ini yang tadi kan Waktu kena meteor-meteor itu kan Kita dari tadi mutar-muter-muter-muter Gak jelas guys Ya mau gimana lagi Kan Teguh Sugianto juga Gak ngerti harus kemana gitu ya kan Tujuan hidup kita gak jelas guys Tujuan hidup kita disini cuma satu Yaitu menyelamatkan diri Dan menyelesaikan tantangan surival 100 hari laknat ini cuy Hari yang ke 101 Kita berhasil Mentari sudah terbit Di ufuk timur Menangkah kita Menang kita ini guys Harusnya sih menang Hari yang ke 100 Haha You completed 100 hari in Minecraft Ya sebetulnya Teguh Sugianto bisa mengalahkan Ender Dragon Sambil ngelewatin hari-hari yang tadi Cuman kayaknya kurang menikmati Dan bakal jadi susah banget ya guys ya Masih harus ngumpulin Blastroat Masih harus ngumpulin beberapa Ender Pearl Kemudian kita pergi ke Stronghold Dimana setiap harinya itu bakal aneh banget Bayangkan tadi waktu kita di DN Semua mob nyerang kita Berarti Enderman bakal nyerang kita dong Gila gak sih Kita bakal kayak dikeroyok gitu ya Yang penting Teguh Sugianto berhasil Berhasil menyelesaikan Meskipun aku sendirian Armorku yang kepasang Cuman topi Dan juga sepatu Hari yang ke 101 Hari yang paling indah Aku sangat bahagia tinggal di laut Hahaha Alright guys Kayaknya mungkin sekian dulu ya Video kali ini jadi bagi temen-temen yang suka Jangan lupa kalian subscribe Buat yang belum subscribe Kasih like-nya juga Akhirnya serius tantangan Suri Val 100 hari Di Minecraft Tamat cuy Kita berhasil begitu ya Oke Yang pastinya bakal bertemu lagi Dengan Teguh Sugianto Di video yang akan datang See you next time man Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax